Di sebuah kantin ada seorang mahasiswi jurusan matematika sedang jajan bakso. Setelah selesai makan, semangkuk bakso dan satu buah kerupuk dia mau bayar. Jadi berapa semuanya bang? Kata abangnya, semangkuk bakso dan satu buah kerupuk jadi 11 ribu. Lalu mahasiswi ini bertanya, kerupuknya harganya berapa pak? Nah, tukang bakso-nya menjawab dengan matematika. Pokoknya, selisih harga semangkuk bakso dan satu buah kerupuk adalah 10 ribu. Selisihnya 10 ribu. Oh, dengan segera mahasiswi ini menyimpulkan bahwa harga kerupuknya seribu, harga bakso-nya 10 ribu. Betul nggak? Eh, tiba-tiba ada anak kecil yang cuma beli kerupuk doang satu buah. 500 rupiah deh, kata abangnya. Mahasiswa ini bingung. Bang, bukannya kerupuknya seribu rupiah. Si abang bilang, ya bukan lah kerupuknya 500. Gimana sih? Katanya mahasiswi jurusan matematika. Tapi matematikanya kok begitu? Si mahasiswi kemudian pulang dan hitung-hitungan di atas kertas. Oh, iya. Ternyata memang harga kerupuknya 500 perak. Dan harga semangkuk bakso-nya berapa? 10.500. Jadi selisihnya itu 10 ribu. Betul, selisih bakso dan kerupuk itu 10 ribu. Seringkali kita tertipu oleh permainan matematika ini. Nah, begitulah kira-kira kalau kita tidak teliti dan tidak memiliki kemampuan aritmetika. Ayo belajar lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.